Seberapa menanti-nanti kita untuk Natal Bapak Ibu, sangat menanti-nantikan, apa persiapan Kita untuk penantian ini, baju putih yang baru, dekorasi, dekorasi tentunya ya, sebagai persiapan Yang hampir selalu akan ada, di rumah Bapak Ibu apa yang berubah, oh Natal dipasang, sudah bersihkan rumah Rumput dibersihkan, disapu, seprei sudah diganti Setahu saya gitu, kalau orang merayakan Natal pasti indikatornya dua, keindahan dan kebersihan Keindahan dan kebersihan, keindahan itu nyata di dalam dekorasi, penampilan yang baru, baju baru Anak-anak sekolah minggu itu biasa menuntut Desember, ma, baju Natal baru kemana? Anak-anak sekolah minggu Tampaknya sudah menjadi tradisi Tapi ada yang menarik, saya dan istri pernah ke Ambon, istri saya dulu guru ya dan ikut sertifikasi Ya guru agama, sekarang sudah resign Kami berangkat ke Ambon sekitar bulan sembilan Bulan sembilan, bulan sembilan itu bulan September Dan terbang bersama rombongannya dari Sulawesi, tiba di bandara, kami naik bes Bes, bes bandara, dan Bapak Ibu bulan sembilan apa yang bunyi di atas? Bulan sembilan yang bunyi di tab bes bandara adalah lagu Natal Mana bulan kasirah, teh? Bulan kasirah Bapak Ibu Saya pikir, ah mungkin Den eror-eror nanti saya piri bes teh Bulan kasirah Masa penonimu lagu Natal Tapi Angkot-angkotnya Kan disana itu Angkot ya, angkot kalau di Ambon Itu banyak angkot dan Itu angkot kalau orang di Ambon Itu speakernya besar-besar Bapak Ibu ada yang orang Ambon Kalau anak-anak Makassar yang kos di Makassar Itu di kos-kosan itu pasti Kalau orang Ambon disitu Pasti dia akan beli speaker-speaker besar Itu kayaknya ciri khasnya Saya suka dengar musik ya Teman-teman kita dari Ambon Demikian petek-peteknya Best angkot-angkutan kotanya Besar-besar pasoka-pasoka namanya Keras dari jalan kita sudah dengar musiknya Dan bulan sembilan Bayangkan Sekeliling jalan itu sudah bunyi Lagu Natal Saya jadi merenung Bapak Ibu Sebesar apa penantian orang Ambon Para supir ini tentang Natal Tentang Natal kedatangan Kristus Sebesar apa dan sedalam apa Mereka menanti Itu menarik untuk menjadi perenungan Dan hari ini kita membaca satu kisah Yang sangat bersejarah dalam sejarah kelahiran Kristus Tentang orang Majus yang datang Mengetahui bahwa Raja orang Yahudi sudah lahir Di suatu tempat melalui sebuah tanda yaitu Bintang Siapa orang Yahudi Bapak Ibu Orang Majus Siapa mereka Ada begitu banyak Tafsir Tentang mereka Tapi kalau kita melihat Persembahannya Ini mereka bukan orang biasa Indikatornya jelas Emas Emas Kemenyan Dan Ngur Itu barang mahal Itu barang mahal Hanya orang-orang kaya Orang besar yang punya Dan ada berapa penasir mengatakan Orang Majus itu Sebenarnya Raja-raja dari timur Majusi itu dari timur Ya Dan dari timur itu dari mana Ada banyak perdebatan Timur itu kan Ya bisa sampai Syria Bisa juga sampai Indonesia Nusantara Kalau Bapak Ibu pernah Dengar namanya pendeta Gerit Singgi Pendeta Gerit Singgi Ahli Dia ahli Biblika Dan dia menafsir orang Majusi ini Berdasarkan Persembahannya Kalau Emas Itu dari mana Dimana-mana ada Tapi kalau Kemenyan Dan Ngur Dalam Tradisi Saat itu Ditanya Ini kan bukan produk Asli dari Timur Tengah Kalau dilihat Malah justru Ke arah-arah Asia Dan malah Sumber yang Ini kan dari Tumbuh-tumbuhan ya Malah justru Dari Tumbuh-tumbuhan Yang Banyak Tumbuh di Nusantara Jadi Nekohin Pak Gerit Singgi Mungkin saja Orang Majus itu adalah Orang Indonesia Tapi itu Tidak selesai Perdebatan Karena Orang Majus selalu Dipertanyakan Macam-macam Tradisi Tafsir mengatakan Tapi intinya Kalau kita lihat Persembahannya Mereka adalah Orang besar Yang datang Mencari Raja orang Yahudi Melalui Mengejar Bintang Dan Sampai ke Bethlehem Dan mereka Memberi persembahan Dan menyembah Yesus Mereka adalah Orang besar Orang kaya Mereka adalah Raja Bisa kita katakan Begitu Pemimpin Tapi Tidak Pembela Belai Rampu Jumai Tondok Namambela Nulak Bintang Lalu Datang Memberi Persembahan Kepada Bayi Yang adalah Raja Orang Yahudi Bapak Ibu Sebesar Apa Perasaan Kita Sebagai Orang Yang Punya Atau Yang Tidak Punya Mengerti Tentang Kemuliaan Tuhan Saya Bertanya Ini Karena Kadang-kadang Banyak Orang Yang Memiliki Banyak Harta Itu Diklaim Sebagai Orang Yang Sombong Yang Yang Bikin Sombong Dia Mungkin Bukan Dia Tapi Yang Menempatkannya Istimewa Adalah Manusia Woi Orang Kaya Mari Kita Puja Dan Puji Dia Kita Hargai Dia Kita Tempatkan Sebagai Orang Ini Dan Itu Yang Salah Satu Yang Membuat Manusia Seringkali Menjauh Dari Allah Karena Ada Yang Diandalkan Yaitu Harta Dalam Dunia Ini Dan Lihat Orang Majus Ngapain Terhadap Harta Yang Berharga Saat Itu Napa Itu Majusi Yang Dianggap Orang Berharga Mereka Datang Apakah Kandang Domba Atau Rumah Yang Dianggap Orang Paling Berharga Saat Itu Mereka Datang Bawa Ke Bayi Kecil Yang Adalah Yesus Mereka Adalah Orang Besar Bahkan Disebut Raja Mereka Datang Bawa Kepada Bayi Yesus Seorang Menentukan Sesuatu Bapak 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 Ibu Hari Bapak Ibu Mau Tahu Oh Duk Kumutu Bintang Kumutu Inilah Bintang Dimana Saya Akan Ketemu Jodoh Saya Besok Ada Yang Percaya Itu Lalu Kasih Tahu Ke Majelis Gereja Kayaknya Tandanya Sudah Kelihatan Bintang Sudah Muncul Gak Gak Percaya Tapi Ini Satu Hal Yang Penting Bapak Ibu Melalui Peristiwa Orang Majus Kita Tahu Bahwa Semesta Juga Bicara Tentang Kelahiran Sang Raja Damai Juru Selamat Alam Bicara Dan Orang Majus Adalah Orang Bicara Yang Mampu Mengerti Tentang Ilmu Perbintangan Mereka Mengikuti Dan Ada Bintang Yang Sepertinya Memberikan Tanda Yang Berbeda Sehingga Mereka Mengikuti Bahwa Seorang Yang Spesial Sudah Lahir Di Dunia Ini Dan Mereka Ikuti Siapa Lagi Raja Di Dalam Kisah Yang Kita Baca Tadi Herodes Dia Raja Orang Besar Tapi Dia Raja Yang Berbeda Kalau Orang Majus Merasa Bersyukur Dan Mengakui Ada Raja Yang Besar Yang Lakhir Herodes Raja Yang Tidak Terima Tidak Terima Ada Yang Lebih Mulia Daripada Dia Tidak Terima Kalau Ada Yang Lebih Dipuja Puji Yang Lebih Mulia Daripada Dia Ini Penyakit Manusia Secara Umum Kita Rasanya Jengkel Kalau Orang Lain Dimuliakan Kan Kok Dia Yang Dipuji Saya Enggak Sakit Saya Kok Dia Yang Dihargai Sebagai Yang Berhasil Saya Enggak Mepak Dina Kenapa Bukan Yang Terjadi Oh Dia Berhasil Selamat Ya Selamat Ya Tapi Herodes Melakukan Dan Merasakan Hal Yang Dia Tidak Terima Seorang Anak Kecil Disembah Dan Dipuji Menjadi Raja Orang Yahudi Dan Ini Memperlihatkan Karakteristik Orang Yang Menolak Juru Selamat Itu Bapak Ini Banyak Orang Yang Melakukan Hal Yang Sama Tidak Terima Yesus Dalam Nah Apa tadi Persembahannya Orang Majus Emas Kemenyandan Mur Emas Itu Simbol Kejayaan Kejayaan Yang Dimiliki Oleh Para Penguasa Termasuk Raja-Raja Yang Menandakan Bahwa Yang Pantas Menerima Persembahan Emas Itu Seorang Besar Dia Adalah Raja Semesta Ini Yesus Kristus Kemenyan Pernah Lihat Kemenyan Sudah Pernah Lihat Di TV Gimana Itu Kemenyan Yang Dilihat Di TV Dinyalain Berasap Dan ini Dipakai Untuk Ibadah Bapak Ibu Yang Pernah Ke Bali Itu Kalau Kita Ke Bali Lakolakoki Kayak Merinding Di sana Banyak Pohon Besar Yang Dililit Kain Kotak Kotak Kan Yang Kayak Papan Catur Itu Tempat Penyembahan Dewa Kesitu Kita Langsung Baunya Bau Mistik Kayak Ada Sesuat Sebuah Kuasa Di situ Dan Yang Membuat Kita Menjadi Merinding Itu Karena Aroma Kemenyan Kemenyan Itu Dipakai Dalam Penyembahan Di Tradisi Israel Persembahan Ini Diberikan Kepada Orang Yang Terkait Dengan Ibadah Dan Itu Adalah Imam Jadi Yang Lahir Itu Yesus Kristus Yang Adalah Imam Agung Padahal Orang Majus Tidak Kenal Orang Dari Timur Tidak Percaya Kepada Yahweh Tidak Percaya Kepada Nubuatan Itu Tapi Dia Tahu Bahwa Orang Ini Adalah Seorang Raja Seorang Imam Melalui Persembahan Emas Dan Kemenyan Dan Yang Terakhir Persembahannya Apa? Yang Persembahan Terakhir Mur Dipakai Apa Mur Waktu Yesus Dikubur Ada Seorang Yang Memberi Persembahan Memberi Sumbangan Kira-kira Siapa Dia Nikodemus Memberi Mur Dalam Rangka Dipakai Untuk Membalsemi Yesus Yang Mati Apa Gunanya Mur Bagi Yesus Yang Baru Lahir Ini Terkait Dengan Sesuatu Yang Dipakai Bagi Kematian Bapak Ibu Dia Baru Lahir Suka Cita Tapi Kok Dipakai Mati Gimana Persembahan Itu Tapi Yang Jelas Ini Barang Mahal Hanya Raja Raja Hanya Orang Besar Yang Dikasih Saat Dia Mati Orang Maju Sudah Tahu Bahwa Seorang Yang Lahir Ini Adalah Raja Yang Akan Berkorban Bagi dunia Dia Akan Mati Dan Itu Yang Dialami Yesus Yesus Yang Lahir Yang Kita Rayakan Pada Akhirnya Dia Akan Mati Di Kayu Salib Dan Bangkit Lagi Bapak Ibu Yakin Enggak Kita Melalui Orang Majus Bahwa Orang Yang Tidak Kenal Saja Percaya Apalagi Yang Sudah Berkali Kali Kita Merayakan Natal Lalu Apa Artinya Hari Ini Natal Kita Rayakan Dan Tahun Yang Lalu Kita Rayakan Apa Bedanya Bapak Ibu Natal Kita Sudah Tahu Bahwa Yesus Itu Juru Selamat Apa Bedanya Bapak Ibu Bisa Merasakan Apa Yang Beda Tahun Lalu Tahun Ini Bisa Waktunya Waktunya Gimana Bapak Pendeta Betul Sangat Tom Mau Jadi Beda Situasinya Dekorasi Orang Orangnya Yang Yang Sudah Pasti Beda Temanya Tema Tahun Ini Agak Aneh Dia Langsung Dengan Kalimat Tapi Dia Bicara Tentang Melalui Jalan Lain Jalan Lain Ini Jalan Lain Itu Bapak Ibu Biasa Dikoy Yana Tau Unolain Lalanseng Ya Keto Raya Tang Melo Melo Dirang Ite Ya So Maka Lalanseng Amu Ya Berarti Matem Atau Kalau Orang Pacaran Dan Naku Seng Amu Yang Nolai Putus Dia Sudah Kelain Hati Ya Ma'lalan Sengak Ma'apena Sengak Nah Jadi Jangan Sampai Terlalu Harafiyah Ditafsirin Ya Bahwa Tema Natal Kita Hari Ini Mengajarkan Tentang Kepulanglah Mereka Melalui Jalan Lain Kalau Sehari-harinya Jalan ke rumah Adalah Ini Maka Dia pulang Dulu Mutar Kesana Gitu Ada Tempat Yang Jadi Saya Gak Tahu Kalau Yang Ditarahkan Ini Tempat Yang Kira-kira Dihindari Oleh Orang Itu Mungkin Ada Ya Oh Kita Kesana Dulu Jalan Lain Kesitu Jalan 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 Yang Dimaksudkan Ini Adalah Jalan Yang Tuhan Berintervensi Karena Tuhan Bicara Di Dalam Melalui Mimpi Bayangkan Bapak Ibu Apakah penyelamatan di dunia terjadi Yesus mati Bisa saja mati Yesus mati di usia Kecilnya karena Cita-cita Calan lain Calan yang mendengar suara Tuhan Suara Tuhan Bapak Ibu Dan itu berarti Ketaatan Ketaatan ya Sesuai dengan Kalau Tuhan hari ini bicara kepada saya Begini maka karena dia perintahkan Saya ini saya berbelok dari hidup saya sebelumnya Melalui jalan Yang berbeda sesuai dengan tuntunannya Dan ini Kalau Ketaatan itu sebenarnya Akan membawa kita kepada Kebenaran Dan tujuan yang benar Bapak Ibu Demi tandai rakyat itu Pernah dengar cerita yang ke Palopo itu Perintisan jalan ke Palopo Yang dari Toraja ke Palopo kan Yang kita lewati itu lewat Nanggala ya Lewat Nanggala Tapi Terlalu mutar-mutar begini Sampai den dikualek kopi itu Yang nerampok Ini tujuan Muntah-muntah kita Di luluah Tapi sebenarnya Nekuak Dan dulu itu Mau dirintis di jalan lewat Bas tem dan ada juga sang karopi Yang hari ini Sudah bisa dilalui Dulu ceritanya Ada tiga tim survei Tim survei yang di Jadi ada yang lewat Nanggala Men survei bagaimana Perintisannya yang bagus Palopo itu Ada yang lewat Laabok ke dalam Terus ke Bas tem Sampai ke Palopo Ada yang lewat Sa'dan sang karopi Terus ke bawah Dan Satu-satunya tim yang tembus itu Hanya Tim Nanggala Tim Nanggala Yang tim Sa'dan tidak tembus Kenapa tidak tembus Setelah diamati Diamati Oh Ya itu tim Ya tim Aku teruang sama tangga Mata gak teru Tidak untuk mengatakan Di Sa'dan itu tempat ini ya Banyak tangga Oke Apalah tadi Teruang ke tangga Gak ada pekerjaan yang jadi Waktu hanya habis Main-main disitu Yang satu Saya jadi pikir-pikir ini Tampaknya tim saat itu Perintis memang laki-laki ya Jadi kemungkinan Yang tim Nanggala itu Suaminya Eh istrinya ikut PWGT-nya jadi Tangan saring Pokoknya itu Dilerang Nah tapi yang disaadan Sama ini coba Berani Kau mirah kematan gak Atau PKB Kedeni Toma-tobene Ini kan Ditarik Atau yang tadi Berani gak Menduakan dia Oh tell you ya Bunuh diri namanya Kalau mencoba-coba Memilih perempuan lain Sementara Istri ada Yang dua ini Tidak taat Bapak Ibu Kepada Petunjuk bahwa Berjuanglah Merintis jalan Sampai ke Palopo Ketidak taatan Membuat kita Berhenti Dan tidak Semakin Mengenal Kristus Yang lahir itu Saya bilang begini Ketika Kristus Datang ke dunia Tidak soal Itu tempat Bahwa Kan Yesus katakan Ya ketika Orang Yahudi Tanya Dimana sorga Dimana sorga itu Yang kamu nantikan Dan yang dinantikan Seluruh umat di dunia Dimana sorga itu Yesus bilang apa Yesus tidak bilang Sorga itu ada disini Atau disitu Atau dimanapun Tapi dia bilang Sorga itu Sudah ada Di antara Kamu Tapi kamu Tidak mengenalnya Siapa itu sorga Yesus Yang kita nantikan itu Yang mau tapak rakyatnya Bapak Ibu Kelahirannya Dan karena itu Saya Tersentuh sekali Bagi Para supir di Ambon Ketika Menebulan kaserana Tayan-tayan tongam Mitijona Natal Betapa pentingnya Kelahiran Kristus Bagi dia Betapa pentingnya Menebulan kaserana Penoninoniam Milagu Natal Menantikan Sang sorga itu Yaitu Yesus Pertanyaan Untuk sorga Bapak Ibu Jangan tanya Dimana sorga Tapi Dengan siapa sorga itu Ketika kita hidup Dengan Yesus Sama seperti Pengakuan kita Yesus Kristus Itulah Tuhan Dan Juru Selamat Hidup kita Berpusat Kepadanya Maka Sitongana Yang menokopong Yesus Lammoko surga Bapak Ibu Sudah ada Di dalam surga Tapi surga Yang dimaknai Di dalam Kristus Adalah surga Yang terus Berproses Menuju Kesempurnaannya Somewhere Someday Yang Kalau Yesus bilang Kalau murid-murid Tanya kapan itu Sempurnanya surga Nah kok kamu Tidak perlu tahu itu Tidak penting Yang penting Sekarang Kamu sudah bersama-sama Dengan yang kamu cari itu Itulah Yesus Kristus Tuhan Dan Juru Selamat Yang kita rayakan Hari ini Kelahirannya Jadi Saya Pada akhirnya Dulu saya bilang gini Kenapa orang menghabiskan Biaya untuk perayaan Natal Kenapakah Capek-capek Latihan ini dan itu Pemusik Penyanyi Solo Puisi Pada akhirnya saya bilang Nah apakah harganya semua itu Waktu kita Materi kita Tenaga kita Pikiran kita Dibanding dengan Yesus Yang adalah Juru Selamat Yang sudah lahir Dan kita syukuri Tidak ada Bandingannya semua Yang kita punya Yang kita korbankan Untuk Yesus Sang Juru Selamat Paranuk kami Sukacita Bapak Ibu Amin Selamat Merayakan Dan menikmati Sukacita Di dalam Kristus Amin Selamat menikmati